Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Baiklah pelajar Skapsa Pada hari ini saya akan memberikan Tutorial pemasangan Isolasi listrik bangunan sederhana Untuk itu mari kita Simak video berikut ini Baiklah pelajar Skapsa Sebelum kita melakukan pekerjaan Pemasangan isolasi listrik bangunan sederhana Jangan lupa memakai APD Atau K3 kelistrikan Yang pertama kita harus mengecek Rompinya Price rating harus kita pasang atau kita naikkan Dengan bagus ya Untuk APD yang perlu kita pakai Yang pertama yaitu adalah Kaos tangan, ini adalah wajib Sebagai pengaman kita supaya terhindar Dari sengatan arus listrik Yang kedua adalah helm Ini adalah sebagai pengaman kita juga Yang ketiga adalah rompi Atau pakaian praktek atau cutter pack Yang wajib kita pakai Yang keempat adalah sepatu K3 ini Yang wajib harus kita pakai Tolong jangan sampai lupa Pelajar Skapsa sebelum kita melakukan praktek APD harus kita cek Terima kasih Baiklah pelajar Skapsa sebelum kita memulai praktek penerangan bangunan sederhana Pada penerangan instalasinya yaitu Satu saklar tukar, satu stop kontak Kita harus mempersiapkan alat dan bahannya Untuk alat yang pertama yaitu Tang potong Yang kedua adalah tang pengupah atau tang krip Ketiga Tang kombinasi Keempat Tang cucut ya Kelima Popeng Plus dan minus Keenam Test pen Ketujuh Menteran untuk mengukur panjang Kelapan adalah penitik Untuk memberikan tanda pada Skrup Atau yang mau kita lubangi skrup Berikutnya Untuk bahan Saya Butkan Kabel NGA Dengan tiga warna Kuning, step hijau Biru Dan merah Yang pertama Yang kedua Yaitu Pipa dan keni Ini adalah keni Pipanya Ketiga Tedus Dan imbodus Jangan sampai salah ya Tedus dan imbodus Keempat Yaitu Hitting Ping tegak Dan lampu pijar Atau bulam lampu Lampu pijar Kelima dan keenam adalah Satu buah stop kontak Dan sakla Rengkel Tujuh adalah PHB Boxing ring Satu set Dengan patrunnya Baiklah pelajar sekapsa Untuk kompetensi dasarnya Yaitu 3.1 Memahami instalasi penerangan Satu pas Sesuai dengan Standar wheel 4.1 Menerapkan instalasi penerangan Satu pas Sesuai dengan Standar wheel Oke pelajar sekapsa Bisa kita lihat Pada gambar yang di atas Dimana Ada instalasi Suatu jaringan Ada yang menjadi tanggung jawab Milik PLN Dan ada juga Yang menjadi tanggung jawab Milik pelanggan Jangan sampai salah Kita dalam melakukan Perbaikan instalasi Dimana Bisa kita lihat Yaitu dari KWA meter ke atas Yaitu diantaranya KWA meter Kesambungan rumah KTR Itu adalah Menjadi tanggung jawab PLN Jika terjadi kerusakan Pada rangkaian tersebut Segera menghubungi PLN Jika berada di Bawah KWA meter Yaitu posisi Pada PHB Atau boxing ring Itu menjadi tanggung jawab Milik pelanggan Dimana setiap Kerusakan instalasi Jaringan Dan apapun itu Yang berada di dalam Bangunan Menjadi tanggung jawab Milik pelanggan Makanya pada waktu Pemasangan instalasi Harus kita Pasang dengan kabel Yang sesuai standar Bagus Ber-SNI Dan sesuai Standar pulih juga Untuk pemasangannya Supaya tidak terjadi Kerusakan Pada jaringan Instalasi Listrik Baiklah pelajar sekapsa Setelah tadi Saya jelaskan Tentang Suatu rangkaian Instalasi Dimana yang menjadi Tanggung jawab Pelanggan Dan yang mana Menjadi tanggung jawab PLN Setelah itu Untuk instalasi rumah Dimana setiap Pemasangan instalasi Itu ada aturan Dan undang-undangnya Kelistrikan Yaitu Diberi nama dengan PUIL Atau peraturan umum Instalasi listrik Dimana PUIL Dari tahun ke tahun Melakukan revisi Atau amendement Sesuai dengan Kebutuhan Seperti kita ketahui Pada PUIL Tahun 2000 Untuk fase 1 L1 Yaitu berwarna merah Untuk fase 2 L2 Atau S Yaitu berwarna kuning Untuk fase 3 L3 Atau T Yaitu berwarna hitam Untuk neutral 0 atau main Itu berwarna biru Untuk pembumian PE atau browning Yaitu berwarna hijau Atau kuning strip hijau Atau loreng Untuk pada PUIL Tahun 2011 Dimana di amendement Pada tahun 2011 Untuk fase 1 L1 Atau R Yaitu berwarna hitam Fase 2 L2 Atau S Yaitu berwarna coklat Fase 3 Atau L3 Atau T Yaitu berwarna buah buh Untuk neutral 0 atau main Yaitu berwarna biru Untuk pembumian Grounding Atau PE Berwarna hijau Atau kuning strip hijau Atau loreng Baiklah pelajar sekapsa Setelah tadi Saya jelaskan Tentang Pemasangan Instalasi Yang mana menjadi Tanggung jawab Mik pelanggan Dan menjadi tanggung jawab Milik PLN Dimana yang menjadi Tanggung jawab milik PLN Kita harus dilaporkan Ke PLN Untuk menjadi tanggung jawab Pelanggan Harus kita Jaga baik Pemasangannya Termasuk rangkaiannya Harus sesuai standar Kuil Supaya kita Menggunakan listrik Aman Dan Terhindar dari Kebakaran Maupun dari Bahaya Dari kelistrikan Sebelum kita Melakukan praktek Pemasangan Instalasi Listrik Bangun Nasirana Yang perlu Kita Ragi Pertama Adalah Pada Rangkaian PHD Atau Proxy Kering Jangan Lupa Ini harus Kita Buka Dulu Mulai Paturnya Dulu Untuk melepas Supaya Bisa Dibuka Dan Memasang rangkaian Di dalam Rehati Atau Proxy Nah Ini Jangan Sampai Lepas Atau Hilang Stuk Nya Lalu Kita Kembalikan Pada Tempatnya Berikutnya Kita Harus Mengerti Dari Rangkaian Ini Dimana PHD Atau Proxy Kering Ini Terdiri Dari Pasanya Untuk Rangkaian Kerasa Masuk Setelah Itu Diamankan Oleh Knop Masuk Ke Rangkaian Bawah Ini Setelah Itu Diamankan Lagi Oleh Patrun Atau Sikering Kering Patrun Lugunya Setelah Itu Masuk Ke Jaringan Instal Lestrik Berikutnya Yaitu Pada Rangkaian Sebelah Ini Bawah Ini Bisa Digunakan Sebagai Rangkaian Nol Atau Grounding Dan Juga Yang Sebelah Tengah Ini Juga Bisa Digunakan Nol Atau Grounding Jadi Jangan Sampai Lupa Ini Harus Sesuai Dan Juga Harus Membuat Mata Iki Mata Itik Atau Mata Ikan Jangan Sampai Salah Kita Lepas Dulu Ini Adalah Kabel Dianya Kita Kepas Kita Membuat Mata Itik Dulu Ya Seperti Inilah Mata 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 Itik Atau Mata Ikannya Ya Baiklah Pelajar Sekapsa Setelah Rangkaian Kita Rangkai Dan Kita Pasang Seperti Ini Jangan Sampai Lupa Jangan Sampai Salah Ya Rangkainya Seperti Ini Ini Untuk Kuning Strip Ijo Ini Adalah Untuk Grounding Masuk Pada Rangkaian Bawah Atau Tengah Ini Juga Boleh Sama Saja Setelah Itu Biru Ini Adalah Sebagai Nol Atau Kutub Negatif Nya Atau Negatif Nya Sini Tengah Atau Di bawah Sini Juga Boleh Setelah Itu Naik Ke Atas Ke Instalasi Milik Pelanggan Atau Konsumen Setelah Itu Pada Kabel Merah Atau Fasanya Masuk Patun Lebur Atau Sekering Setelah Itu Naik Ke Atas Ke Pelanggan Instalasi Milik Pelanggan Atau Konsumen Ini Adalah Sedikit Gambar Rangkaian Pada PHP Berikutnya Kita Pasang Pada Papan Parkpack Atau Pada Dinding Instalasi Baiklah Belajar Sekapsa Sebelum Kita Melakukan Pemasangan Saklar Angkle Atau Saklar Tunggal Berikut Ini Adalah Gambar Rangkaian Saklarnya Dimana Pada Fasa Ada Input Yang Masuk Ke Saklar Setelah Itu Output Lampu Supaya Kita Ketahui Untuk Fasa Lampu Itu Berada Pada Ujung Bulam Lampu Yang Pada Ujung Dan Untuk Nol Pada Posisi Ulir Supaya Kita Pada Waktu Penggantian Lampu Pada Waktu Saklar Posisi On Kita Memasang Lampu Tidak Bersentuhan Atau Bersinggungan Pada Ulir Sehingga Dapat Berakibat Kita Tersengat Arus Listrik Setelah PHB Tadi Saya Rangkaian Kita Pasang Pada Papan Praktek Atau Dinding Isolasi Pada Bangunan Seriana Atau Rumah Tinggal Milik Konsumen Atau Milik Pelanggan Untuk Pertama Yang Harus Kita Pasang Tadi Yaitu Pada Rangkaian Ini Arus Bawah Ini Adalah Menuju Ke Sumber Atau Ke PLN Jangan Sampai Salah Untuk Ke Bawah Ini Adalah Arus Ke Sumber Atau Ke PLN Setelah Itu Naik Ke Atas Baru Masuk Ke Instalasi Milik Pelanggan Atau Milik Konsumen Ini Yang Harus Kita Rangkai Mulai Dari Pengawat Pengawat Kita Masukkan Kedalam Pipa Setelah Itu Pipa Diklen Dimasukkan Di Dalam Tidus Dan Imbodus Ini Dikutnya Kita Memasang Pada Klem Klem Et P Klem Klem Masukkan Klem Klem Tidus Klem 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 Ya, ini adalah setelah plan terpasang dengan rapi dan kuat Baru kita melanjutkan pemasangan ke saklar dan stop kontaknya Baiklah pelajar sekapsa, setelah rangkaian terpasang Baru kita memasang pada saklar angle atau saklar tunggalnya ya Dikut pengawatannya yang ke rangkaian kita masukkan Setelah rangkaian masuk, kita tutup Pemasangan seperti ini di uji pas atau tidak supaya mengetahui grup pemasang yang bagus Berikutnya ke pemasangan stop kontak Baiklah pelajar sekapsa, sebelum kita melakukan pemasangan kotak kontak atau stop kontak Bisa kita lihat pada contoh gambar rangkaian di atas disini Bisa kita lihat untuk kabel yang berwarna hitam yaitu berada di sebelah kiri Itu adalah sebagai fasa untuk kabel loreng atau kuning strip hijau atau hijau Itu sebagai PE atau grounding pada tengah Untuk kabel nol atau main yaitu atau netrap berada di sebelah kanan Baiklah pelajar sekapsa, setelah saya jelaskan tentang pemasangan stop kontak supaya kita tidak salah pada waktu pemasangan stop kontak Untuk diagram pada pemasangan stop kontak di atas dimana sudah saya jelaskan Stop kontak sendiri dibagi menjadi dua pelajar sekapsa dimana ada stop kontak IB maupun OB Stop kontak IB yaitu yang berada di dalam dinding tembok bangunan Untuk yang kedua stop kontak OB yaitu berada di luar dinding tembok atau biasanya digunakan untuk bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu atau dan lain sebagainya Juga bisa digunakan pada dinding tembok Untuk OB itu adalah pemasangannya berada di luar dinding tembok atau dinding bangunan Baiklah pelajar sekapsa, berikut ini adalah contoh stop kontak dimana ada stop kontak IB maupun stop kontak Stop kontak OB dan juga ada stop kontak OB yang tertutup stop kontak IB yang tertutup Stop kontak sendiri seperti tadi saya jelaskan ada yang dibedakan menjadi dua ada yang dengan menggunakan pelindung dan tanpa pelindung Untuk stop kontak tanpa pelindung yaitu pemasangan stop kontak ruangannya yaitu setinggi-tingginya yaitu 1,25 meter dari permukaan lantai Seperti pada contoh gambar yaitu nomor 1 dan nomor 2 itu adalah tanpa pelindung Dan untuk stop kontak pelindung sendiri itu adalah atau water deck pada dinding dengan serendah-rendahnya 1,25 meter atau bisa sampai 0,75 meter Seperti pada contoh gambar yaitu 3 dan 4 Ya baiklah pelajar sekapsa bisa kita lihat dimana stop kontak itu ada perbedaannya Jangan sampai kita salah dalam memilih kegunaan dan fungsi dari stop kontak Ya ini adalah rangkaian pemasangan pada stop kontak pada rangkaian instalasi bangunan seterhana Ini adalah stop kontak stop kontak satu pas jangan sampai lupa jangan sampai salah Setelah itu ini adalah rangkaiannya pengawatan ini terdiri dari kabel merah untuk fase kuning strip hijaunya sebagai grounding Untuk biunya sebagai nol jangan sampai salah atau keliru dalam pemasangannya Setelah itu kita pasang dulu rangkaiannya satu persatu Kemudian nah ini pada rangkaian grounding atau pentananya pada stok rontak sebelah tengah atau ini ya ya terminal PE kuningnya ini, jangan sampai salah ya nah itu kita scrub dicek apakah penyamunnya bagus harus kita uji setelah itu pada stok rontak untuk tegangan nolnya ini dimasukkan sebelah kiri setelah itu untuk faksanya jangan sampai tidak salah juga belakang satunya setelah rangkaian terpasang bagus baru kita memasukkan pada karyan ibu disnya setelah itu kita setelah stop rontak terpasang dengan bagus kita uji atau kita cek apakah kita uji atau kita cek apakah sudah bagus lepas atau tidak ini adalah pemasangannya baiklah pelajar skapsa inilah gambar atau pengawatan pada rangkaian instalasi pada papan praktek instalasi listrik bangunan sederhana ya jangan sampai salah yaitu 1 buah stok rontak 1 buah satelar tunggal sama pating setelah itu mari kita pasang lampnya setelah itu jangan sampai salah ya untuk pemasangan klaim setiap jaraknya yang kalau sesuai standart itu buah itu setiap 1 meter adalah 1 klaim nah ini karena perbandingannya menggunakan papan kantor ini praktek sesuai jaraknya sekian atau kecil atau panjang jika panjang menggunakan dua buah klem atau pendek-pendek seperti ini kita bisa menggunakan satu buah klem yang penting pipanya bagus rapih tidak lepas dari rangkaiannya kita melakukan pengujiannya seperti ini apakah bagus kuat pada rangkaian ini setelah itu pada saklar jangan sampai salah ya untuk menyalakan harus posisinya dibawah seperti ini ya ini menandakan adalah lampu akan menyala ini adalah sedikit penjelasan rangkaian salasidestik baiklah pelajar sekapsa ini adalah terminal yang menuju ke sumber atau arus ke PLN sebelum kita memasukkannya kita harus mematikan dulu mcb pada posisi off jika nanti pada posisi on akan ada arus masuk ya kita masukkan dulu untuk groundingnya atau groundingnya kita taruh dibawah sebagai pentanan ini adalah rangkaian nolnya ini adalah pasangnya setelah rangkaian terpasang bagus pada sumber arus PLNnya setelah itu kita matikan kita tutup pada PLN kita on kan sebelum kita on kan harus pada knop atau pada patronnya pada PHP harus kita matikan kan dulu supaya tidak ada arus yang masuk tadi setelah rangkaian pada PLN atau sumbernya sudah kita rangkaian kita pasang pada knop atau boxy keringnya tadi sudah di off kan posisi off setelah itu patrulnya dimasukkan sumbernya atau harus dari PLN kita on kan setelah itu knop kita naikkan atau kita posisikan on setelah itu kita harus dicoba pada rangkaian saklar apakah nyalanya pada rangkaian bawah atau tidak pada lampunya ya lampu sudah menyalakan sesuai dengan penjelasan tadi menyalakan pada posisi knop di bawah untuk di atas untuk dimatikan setelah itu rangkaian berikutnya untuk pengujian pada stop kontak ya untuk pengujian pada stop kontak kita harus menggunakan test pen jangan sampai lupa atau salah dalam menggunakan test pen sebelum kita menggunakan test pen kaos tangan harus kita lepas dulu supaya kita bisa melakukan pengujiannya untuk fasanya sudah sesuai atau betul sesuai dan ini adalah nolnya tidak ada harus masuk untuk groundingnya setelah tadi melakukan pengecekan pengetesan pada stop kontak setelah itu kita mengukur tegangan pada stop kontak arus yang masuk di dalam stop kontak menggunakan avometer pada tegangan AC volt setelah itu kita kita cek berapa tegangan yang masuk ya tegangnya masih normal 227 untuk tegangan 1 fas itu standarnya yaitu 220 untuk ini tadi pengukurannya yaitu 227 ini masih sudah bagus minimalnya 220 itu adalah arus standar tegangannya yang masuk dalam 1 fas baiklah pelajar sekapsa setelah tadi melakukan pemasangan instalasi bangunan sederhana kita harus melakukan pengujian tegangan yang masuk pada sumber PLN nya di tegangan arus sumbernya yang masuk yaitu pada fase PLN 0 dari PLN kita cek tegangannya 226,8 ini sudah bagus untuk satu pas itu standarnya tegangan minimal yaitu 220 baiklah pelajar sekapsa demikian tutorial pemasangan instalasi bangunan listrik sederhana untuk itu jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi ini dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain sampai jumpa di video kita selanjutnya salam sekapsa bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya selamat menikmati